Halo anak-anak, selamat pagi. Yuk kita mulai belajar lagi tematik 2B, subtema 3, pembelajaran 5. Nah, kalian buka halaman 78 ya. Oke, Bupi Fin bacakan dulu ya. Setiap hari Senin pagi, siswa SD Pelangi melaksanakan upacara bendera. Saat upacara, siswa harus menaati tata tertib upacara bendera. Tata tertib upacara bendera, antara lain, berbaris di lapangan dengan rapi. Siswa juga harus memakai seragam sekolah lengkap. Selain itu, siswa tidak boleh mengobrol dan bercanda. Seluruh siswa melaksanakan upacara bendera dengan tekun dan disiplin. Nah, sekarang kita lihat aturan upacara di sekolah kita ya. Nah, kalian juga pernah diingatkan di waktu upacara, kita kalau baris harus rapi. Gunakan topi, dasi, sepatu, semuanya harus lengkap, sabuk. Nah, disini ada gambar yang memperlihatkan anak-anak yang kurang tertib saat mengikuti upacara bendera. Nah, pelanggaran apa saja kah yang mereka lakukan? Yuk kita coba ya. Sebentar, lebih besar kan. Tempatnya kurang lebih. Ternyata dia mau. Ternyata, Ivin besarkan dulu supaya nanti nulisnya juga mudah. Oke, nah sekarang kita... Tuliskan di sini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para siswa dalam gambar ini. Coba yang pertama apa ya? Ya, ada yang tidak menggunakan seragam dengan lengkap. Tidak menggunakan topi upacara. Nah, kemudian, ini yang perempuan ini. Nah, sepatunya kok putih. Apa ya? Tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, yang ketiga... Baris tidak rapi. Kemudian, yang terakhir... Nah, ini... Berbicara ya. Berbicara dengan teman. Berbicara atau bercanda boleh... Ya, dengan teman. Oke, kalian catat dulu. Nah, kalau sudah... Kita beralih di halaman selanjutnya. Nah, pada halaman 80... Di situ ada bacaan mengamati benda-benda di sekolah. Bupi Fit, bacakan. Bergantian ya. Bupi Fit dulu. Seperti biasa. Kita bergantian pada titik. Sampai pada titik ya. Yuk, Bupi Fit dulu ya. Mengamati benda-benda di sekolah. Lani dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Yuk, kalian baca. Kelompok Lani berencana mengamati benda-benda yang ada di perpustakaan. Di sana, mereka menemukan banyak benda. Rak dan buku-buku tertata rapi di sana. Mereka mencatat semua benda yang ada di perpustakaan. Setelah mendaftar semua benda, mereka juga menuliskan ciri-ciri benda tersebut. Kita sudah baca di halaman 80 ya. Yuk, kita coba menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan halaman 80. Nomor 1. Apa tugas yang diberikan ibu guru kepada Lani dan teman-teman? Ya, membuat laporan pengamatan. Kemudian, yang nomor 2. Di mana mereka melakukan pengamatan. Nah, yuk, tadi Lani berencana ke mana? Ya, mereka mau pergi ke perpustakaan. Mereka melakukan pengamatan di perpustakaan. Oke. Kemudian, siapa saja yang bertugas mengamati benda-benda di sekolah? Parah, parah, sis, wah, oh iya, maaf ini kok. Bentar. Menggunakan huruf besar ya, di amal kalimat ya. Mengapa mereka mencatat benda-benda tersebut? Karena, oh maaf. Karena, akan digunakan sebagai bahan laporan hasil pengamatan. Bagaimana cara mereka membuat laporan pengamatan? Mereka menulis... Mereka menulis... Lalu, maaf ya, videonya terpotong. Bagaimana cara mereka membuat laporan pengamatan? Mereka menulis... Mereka menulis... Oh, maaf, mendaftar dulu ya. Mendaftar semua benda dan menulis ciri-ciri-cirinya. Oke, titik. Nah, biar tidak terlalu panjang ya. Yuk, sekarang kita beralih ke halaman 81. Mengerjakan soal ayu berlatih ya. Nah, nomor 1. Setelah jam istirahat, siswa berbaris di depan kelas. Barisan kelas yang paling tertib akan masuk ke kelas terlebih dahulu. Apakah di sekolahmu juga berlaku aturan seperti itu? Iya. Menurutmu, mengapa siswa harus berbaris tertib? Harus tertib berbaris? Nah, ini... Bumi-bumi yang isikan ya. Mengapa kok kita harus berbaris tertib? Membiasakan... Diri untuk tertib dan tidak mendahului orang lain. Oke, nah, Bumi-bumi berharap dengan kalian tertib berbaris, itu kalian dapat membiasakan diri untuk hidup yang tertib. Dan tidak mendahului orang lain. Maksudnya, kalau misalnya kita mendahului orang lain, orang lain pasti akan tersenggol atau tertabra. Akibatnya, menjadi jatuh. Nah, kalau jadi jatuh, akhirnya ada yang luka, ada yang menangis. Nah, untuk menghindari itu, lebih baik kita tertib masuk satu per satu, sesuai dengan aturannya. Oke, sekarang yang untuk nomor dua. Ini kita lewati saja. Untuk yang nomor tiga. Nah, ini kita buat kalimat. Bumi-bumi ucapkan saja ya, sebagai contohnya. Kalian nanti bisa membuat sendiri. Buatlah kalimat menggunakan kosa kata berikut. Nah, sekolah. Bumi-bumi beri contoh. Saya sekolah di SDK Santa Teresia. Nah, yang B. Tugas. Ibu guru memberikan tugas matematika. Oke, bisa ya. Yang C. Para siswa mendapat tugas pengamatan benda-benda di sekitar kelas. Nah, oke. Sudah ya. Itu contoh dari Ibu Pivin. Coba kalian bisa bikin sendiri sesuai dengan kreativitas kalian. Untuk yang nomor empat, kita lewati saja. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran ke-6. Pada pembelajaran ke-6, disitu juga ada bacaan. Kita baca bergantian lagi ya. Kalian buka halaman 82. Bumi-bumi lebih dahulu ya. Nina adalah siswa yang disiplin. Oke, kalian yuk. Nina selalu tiba tepat waktu di sekolah. Tugas sekolah pun tidak pernah lupa ia kerjakan. Nina menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, ya anak-anak. Nina menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya. Bapak Ibu Guru menjelaskan bahwa aturan harus ditaati. Nah, aturan yang dilanggar dapat mengganggu kegiatan belajar sekolah. Nah, itu sebabnya mengapa kok dulu kalian waktu kelas 1 dengan Pulina. Pulina selalu menertibkan kalian. Baris harus rapi. Barisnya sampai lama kan? Nah, kalau tidak rapi, tidak boleh masuk. Pakian harus lengkap, rapi. Nah, itu membiasakan kalian supaya untuk hidup yang rapi. Dengan hidup yang rapi dan bersih, kita pasti akan jadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Selain itu, tugas-tugas harus dilaksanakan dengan tertib pula. Itu membangun jiwa kita supaya menjadi anak yang tertib, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, siapa sih yang tidak senang kalau memiliki kalian sebagai anak yang tertib, yang disiplin, yang bertanggung jawab? Mama, papa pasti sangat bangga bila kalian bisa menjadi anak yang seperti itu. Nah, bila kalian misalnya selalu rewel, diberi tugas nanti-nanti saja, tidak mau mengerjakan, apa akibatnya yuk? Iya, mama atau papa pasti marah-marah. Pasti banyak ngomelnya, kan? Nah, untuk menghindari mama-papa marah, bukankah kalian sayang dengan mama-papa, kan? Mari, kita jadi anak yang tertib, disiplin, dan bertanggung jawab. Ya, yuk. Tuliskan salah satu aturan yang ada di sekolahmu. Kita sudah menuliskan kemarin ya, di waktu Zoom ya, banyak aturan yang ada di sekolah. Salah satunya adalah berbaris dengan rapi. Nah, ya. Apakah kamu sudah mematuhi aturan tersebut? Bagaimana? Bisa? Sudah bisakah baris rapi? Ya, kalau iya, kalian jawab iya. Apa manfaat yang kamu rasakan? Nah, ini kalian sendiri ya. Nah, perasaanmu bagaimana? Kalau sudah bisa tertib, barisnya rapi, kemudian satu persatu masuk ke kelas. Nah, bagaimana ya rasanya? Kalian tuliskan sendiri di sini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pada halaman 83. Oke, anak-anak. Pada halaman 83, di situ ada cerita lagi. Nah, sekarang ceritanya tentang Made. Di situ ada cerita tentang Made. Kita baca bergantian juga ya. Seperti biasanya, setiap titik kita bergantian. Pupifin mulai dulu ya. Kegiatan futsal. Made mengikuti futsal sebagai kegiatan tambahan di sekolah. Futsal mirip dengan sepak bola. Hanya saja jumlah pemain futsal lebih sedikit dibandingkan sepak bola. Begitu pun dengan ukuran lapangannya. Lama bermain futsal berbeda dengan sepak bola. Akan tetapi, aturan dalam permainan futsal umumnya sama dengan sepak bola. Mereka juga sering mengikuti pertandingan dan mendapat juara. Oke, kita sudah membacanya. Nah, coba perhatikan di sini. Nomor yang A. Buatlah 5 pertanyaan menggunakan rumus Adik Simba tentang isi cerita tersebut. Nah, Adik Simba itu kita menanyakan dari cerita tadi yang kita baca. Apa, di mana, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Oh ya, mengapa, di mana, di mana, kapan, si, itu siapa, m, itu mengapa, dan ba, itu bagaimana. Bagaimana. Nanti ini kita bahas saat zoom ya. Kalau di sini nanti kurang jelas. Nah, sekarang kita kerjakan yang B. Kita cari arti kata-kata berikut. Kalian buka halaman 84 bagian atas ya. Biar tempatnya agak luas untuk menulis ya. Oke. Futsal. Futsal itu apa tadi? Salah satu jenis olahraga. Seperti sepak olahraga. Oke. Kegiatan. Kegiatan itu artinya aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan. Oke. Hobi. Hobi itu artinya kegemaran atau kesenangan. Nah, hal yang kamu sukai itu namanya hobi. Misalnya, Bupi Fin sukanya membaca. Nah, itu yang dinamakan hobinya Bupi Fin membaca. Misalnya, Pak Dudu. Pak Dudu. Pak Dudu. Pak Dudu. Pak Dudu. Tetangganya Bupi Fin ini sukanya makan dan badannya penduduk sekali. Dia pun sukanya memasak. Jadi, hobinya apa? Masak dan makan. Nah, sekarang yuk. Durasi. durasi itu artinya lamanya sesuatu berlangsung. Nah, misalnya ini durasi itu kalau kita melakukan zoom. Bupi Fin beri pukul 7 sampai dengan pukul 8.30. Nah, itu durasinya berarti 1 jam 30 menit. Nah, bagaimana hitungnya, Bu? Nanti di pembelajaran matematika, ya. Oke. Lapangan. Lapangan itu artinya tempat pertandingan. lapangan seharusnya adalah tanah yang lapang, tanah yang luas. Tetapi ini kalau mengacu dari bacaan, itu berarti lapangannya adalah tempat pertandingan. Oke, sekarang kita lanjutkan perkalian. Oh, maaf ya, bukan perkalian, tapi pembagian. Maaf ya. tapi di sini kita manfaatkan tabel perkalian. Nah, kalian ambil tabel perkalian kalian. Kita coba sama-sama di sini untuk menghitung pembagian. Ya. Nah. Kita manfaatkan tabel perkalian, ya. Contohnya di sini. 28 dibagi 4. Nah, lurus ya. 28 dibagi 4. Hasilnya adalah atasnya. Nah, lurusnya. Yang atas ya. Ini adalah kalau kita berkalian 4 dikali dikali Sama dengan 28. Nah, kalau sekarang dibalik, dibagi 28 dibagi 4, hasilnya 7. Ya. Nah, sekarang coba. Kalau 21, di mana 21? Nah, 21 dibagi 7. Kalau dibagi 7, bagaimana? 21 dibagi 7. Nah, 21 dibagi 7, kita lihat atasnya. Nah, 3. Ya. Berarti 21 dibagi 7 sama dengan 3. Bisa? Oke, kita coba lagi. Sebentar, kita hapus. Sekarang kita buat angka yang besar ya. Nah, Bupi Fin mau 64 dibagi 8. 64 dibagi 8. Nah, tinggal kita luruskan ke atas. 64 dibagi 8 berapa? 8 juga. Nah, berarti 64 dibagi 8 sama dengan 8. Oke, bisa ya menggunakannya ya. Nah, kita lanjutkan untuk soal latihan di halaman 85. Oke, pada halaman 85 nomor 1. Berikan tanda centang untuk sikap yang baik dan tanda silang untuk sikap yang kurang baik. Nah, di buku kalian sama-sama tanda centang ya. Itu salah cetak ya. Tanda silang untuk yang kurang baik ya. Oke, kita amati dulu. Kita jawab yuk. Berseragam sekolah dengan rapi. Baik atau tidak? Ya, baik. Naik sepeda di trotoar. Kalian tahu trotoar itu apa? Ya, trotoar itu tempat pejalan gaji di sampingnya jalan raya. Ya, di pinggirnya jalan raya. Nah, itu ada tempat kecil untuk para pejalan gaji. Nah, bolehkah kita naik sepeda di tempat trotoar tersebut? Ya, tidak boleh ya. Oke, kasih tanda silang dulu. Tidak rapi berbaris di depan kelas. Oh, bolehkah? Tidak boleh. menyapa guru dengan santun. Wah, ini boleh sekali. Nah, sekarang kita cari alasannya. Mengapa kalau kita di sekolah seragamnya harus rapi? Ayo. nah, ini untuk yang supaya mudah ya. Berseragam sekolah dengan rapi. Alasannya mengikuti aturan sekolah. Nah, oke. untuk naik sepeda di trotoar kenapa tidak boleh? Karena trotoar itu untuk pejalan kaki. Nah, kalau ada sepeda yang ada di trotoar, kasihin para pejalan kaki ya. Nanti mereka ketabrak-tabrak. Nah, sekarang tidak rapi berbaris di depan kelas. melanggar aturan sekolah. Oke. Menyapa guru dengan santun. Kenapa kita harus menyapa guru dengan santun? Ya, menghormati orang yang lebih tua. Nah, pastinya kan guru lebih tua dari kalian, toh. Nah, usianya Bupi Vin hampir sama dengan mama kalian. Jadi, Bupi Vin juga seperti orang tua kalian. Nah, sekarang yang nomor dua. Oke, maaf, kecil. di sini tempatnya. Kalian manfaatkan tabel pembagi tabel perkalian. Nah, kalian cari seperti contoh ini. Contoh yang ini ya. Oke, 42 dibagi 6. Berapa yuk? Cari di daerah perkalian 42 perkalian 6. Yang ada, terus kalian tarik garis ke kanan. Nah, ketemu 42. Tarik garis ke atas. Nah, berarti 42 dibagi 6 sama dengan 7. Sekarang 35. Kalian cari perkalian 5. tarik garis ke kanan sampai ketemu 35. Nah, 35 dibagi 5 sama dengan 7 lagi. Sekarang perkalian 7. Kalian tarik garis ke kanan sampai ketemu 56. Nah, kalau sudah kalian lingkari tarik ke atas sampai ketemu ya 8. jadi 56 dibagi 7 adalah 8. Nah, untuk yang D, E, dan F kalian coba sendiri ya. Nah, untuk yang nomor 3. Tuliskan bentuk pengurangan berulang pembagian dan perkalian berdasarkan cerita berikut. Nah, Bungin bacakan hati-hati ya. Madi, Tony, dan Johnny sedang bermain kelereng. Mereka mempunyai kelereng sama banyak. Jumlah seluruh kelereng mereka adalah 27 putir. Berapa banyak kelereng mereka masing-masing? Nah, kita hitung berulang dulu. Ya, berapa anak tadi? 3 anak. Madi, Tony, dan Johnny. Berarti kita kurangi 3-3-3 sampai habis. 27 dikurangi 3. 27 dikurangi 3. 3. Berapa yuk? 24. 24 kurangi 3. 21. 21 kurangi 3. 18. 18 kurangi 3. 15. 15 dikurangi 3. 12. 12 kurangi 3. 9. 9 kurangi 3. 6. 6 kurangi 3. 3. 3 kurangi 3. Sama dengan 0. Nah, oke. Kita hitung sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi, ini bentuk pengurangannya ya. Kita bentuk pembagiannya sekarang. Berapa? Ya, 27. Ditulis di sini ya. 27 dibagi berapa anak tadi? 3 sama dengan berapa? 3-nya ada berapa tadi? 7. Oke, maaf ya, tadi terpotong ya. ternyata waktunya tidak cukup. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yuk. 27 dibagi 3. Ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Nah, di sini. Sekarang kita buat perkaliannya. Tinggal dibalik saja. Nah, di sini saja. 3-nya pindahkan di depan. 9-nya di sini. Oke, ya. 3 dikali 9. Iya, tinggal dibalik. 27. Nah, sekarang yang nomor 4. Sama ya, perintahnya. Kita baca dulu ceritanya. Di kantin sekolah ada 45 kuih kering. Kuih tersebut akan dimasukkan dalam 5 kaleng sama banyak. Berapa banyak kuih di setiap kaleng? Nah, aku pilih buat di sini saja ya. 45 dibagi 5 kaleng ya. Berarti dia dikurangi 5-5 terus. 45 dikurangi 5. batu. Berarti dia diperosi 5-2 terus. Terima kasih. Berarti dia dikurangiủ 63. Terima kasih.